Melihat pemandangan di depannya, wajah ahli pengadilan abadi menjadi sangat jelek. Kolam abadi yang telah memberi manfaat bagi orang-orang di pengadilan abadi selama bertahun-tahun kini telah benar-benar kering dan hancur. Bagi pengadilan abadi, ini adalah kerugian yang tak terukur. Anda bajingan, Anda akan dihukum oleh pengadilan abadi, dan Anda akan memahami kekejaman hukum. Wajah ahli pengadilan abadi berkerut, dia mundur beberapa langkah, melepas lencana pesanan dari pinggangnya, dan menyuntikkan beberapa ki abadi ke dalamnya. Lencana pesanan segera mengeluarkan cahaya yang cemerlang, jelas bahwa pengadilan abadi mengirimkan apesan. Su Yun tidak terburu-buru untuk pergi, dia melihat ke arah ahli pengadilan abadi, tatapannya tertuju pada lencana pesanannya, dan menyadari bahwa dia hanyalah utusan peringkat empat, dan tidak dianggap sebagai orang penting di pengadilan abadi. Katakan pada semua orang untuk berhati-hati, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Su Yun berkata pada Si Yang Yang. Si Yang Yang mengangguk. Mereka adalah orang pertama yang mengambil tindakan, tetapi tujuan mereka bukan hanya untuk merebut kolam abadi dan menghancurkannya. Hal yang paling penting adalah memancing sebagian dari kekuatan utama pengadilan abadi, untuk berbagi tekanan dari tempat lain, sehingga mereka bisa bergerak dengan lancar. Ketika ahli pengadilan abadi mengirimkan pesan tersebut, sesuatu yang aneh segera terjadi di pengadilan abadi. Gerbang itu menahan puluhan ribu pasukan pengadilan abadi, dan sekarang sesuatu yang aneh telah terjadi, mereka hanya dapat mengirim penjaga dari tempat lain untuk mendukung mereka. Namun, meskipun pengadilan abadi sangat besar, masih ada orang. Dalam waktu singkat, sekelompok sosok muncul di sekitar kolam abadi, ada lebih dari sepuluh ribu orang, dan dua ahli telah datang. Su Yun menilai bahwa mereka semua adalah eksistensi di sekitar tahap kelima alam dewa mendalam roh, dan setidaknya dapat digolongkan sebagai utusan mendalam tahap ketiga di pengadilan abadi. Keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memegang tombak panjang, tubuhnya ramping dan agung, dan wanita itu sangat menawan. Dia memegang dua cincin dan mengenakan sutra ungu. Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang di kolam abadi. Semua orang berdiri di luar formasi penyegel absolut, melihat orang-orang di dalam, seolah-olah mereka sedang melihat kura-kura di dalam toples. Menariknya, sebenarnya ada seseorang yang berani berperilaku kejam di pengadilan abadi. Wanita yang sangat mempesona memandangi kolam surgawi yang hancur dan tersenyum lebih lebar lagi, sepertinya kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Jika kami tidak menangkapmu, kami tidak akan bisa untuk menjawab kepada atasan kami. Pria itu mendengus dan mengangkat tombak panjang di tangannya. Dia mengarahkan ujung tombaknya ke formasi penyegel absolut dan berteriak, hancurkan formasi terlebih dahulu, lalu tangkap orang-orangnya. Jika ada yang melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Dipahami. Orang-orang dari pengadilan abadi dari empat arah berteriak serempak. Saat suara mereka turun, mereka mulai menyerang formasi penyegel absolut dengan panik. Setelah menahan serangan seperti badai, penghalang biru pucat segera bergetar hebat. Retakan bahkan muncul di banyak tempat. Jelas, formasi isolasi ini tidak akan bertahan lama di hadapan begitu banyak ahli dari pengadilan abadi. Melihat itu, Su Yun yang berada di dalam kolam surgawi mengerutkan kening. Dia menoleh dan berkata kepada matahari, berikan perintah, bersiap untuk mundur. Iya. Semua orang mengerti dan diam-diam bergerak menuju Su Yun. Karena mereka akan mundur, mereka tentu saja tidak berencana untuk terus berperang. Pihak lain sepertinya menyadari bahwa orang-orang ini berniat mundur. Satu persatu, mereka meningkatkan frekuensi serangan mereka terhadap penghalang. Serangan mereka menjadi semakin ganas, dan retakan pada penghalang semakin bertambah. Tingkat gemetarnya juga menjadi semakin besar. Ibarat bunga yang tertiup angin, dan bisa layu kapan saja. Jika ini terus berlanjut, penghalang itu pasti akan hancur dalam waktu sepuluh napas. Su Yun mengerutkan kening, dan tiba-tiba berteriak, cepat. Dalam sepersekian detik, ribuan orang di belakangnya mengeluarkan bola warna-warni dari tas luar angkasa mereka dan menghancurkannya dengan keras. Bola warna-warni itu pecah, dan sejumlah besar asap tebal keluar, menyebar ke segala arah. Asap tidak dapat menghalangi pandangan semua orang, juga tidak memiliki kekuatan penghancur. Namun, itu memiliki efek yang sangat istimewa, yaitu melepaskan sejumlah besar Ki yang tidak murni. Di antara Ki yang tidak murni, terdapat keberadaan yang mirip dengan Ki Abadi, Ki Iblis, Ki Neter, Ki Kematian, Ki Astral, Ki Yang Dalam, dan banyak jenis Ki lainnya. Itu seperti gado-gado yang memenuhi kolam surgawi yang sudah hancur. Su Yun mengaktifkan tekniknya lagi, dan sejumlah besar kabut muncul, menghalangi pandangan semua orang. Hanya dalam beberapa saat, seluruh kolam surgawi telah menjadi misteri. Aura mereka tidak dapat dibedakan, dan penglihatan mereka semakin terhambat. Meski samar-samar mereka bisa melihat sosok pihak lain, itu sudah sangat kabur. Kamu ingin memancing di perairan yang bermasalah. Pria yang memegang tombak itu memimpin dan bergegas menuju Su Yun, ujung tombaknya mengarah langsung ke jantung Su Yun. Satu orang dan satu tombak, seperti pelangi yang menembus langit, sangat menyelaukan, seolah manusia dan tombak itu menjadi satu. Tombak yang sangat cepat, tombak yang kejam. Su Yun diam-diam mendengus, dia tidak mendesaki abadi, dia hanya mendorong kekuatannya. Dengan dukungan pedang bulan ganda, kekuatan kasar menakutkan yang melekat pada pedang mengikuti lengannya dan langsung menghantam tombak. Kecepatan Su Yun juga tidak lambat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan ujung pedang telah berbenturan dengan ujung tombak. Pria itu sedikit terkejut. Dia hanya mendengar suara, bang, diikuti oleh selusin ledakan yang mengguncang udara, diikuti oleh kekuatan mengerikan yang mengguncang ujung tombak. Tombak itu terlempar miring, dan pria serta tombak itu terbang mundur. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya yang gelisah, dan ketika dia melihat lagi, sosok buram di kabut itu masih pada posisi semula, tidak terpengaruh sedikitpun oleh kekuatannya sendiri. Untuk berani datang ke sini, kamu harus punya kemampuan. Kupikir kamu hanya orang yang sombong, tapi sepertinya aku salah. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Su Yun meliriknya, tapi tidak menyerang. Dia hanya mengangkat tangannya dan berkata, mundur. Dengan mengatakan itu, semua orang berbalik, melepaskan formasi penyegelan di belakang mereka, dan bergegas menuju pinggiran pengadilan abadi. Kamu ingin lari? Tidak sesederhana itu. Wanita yang mempesona itu memperlihatkan senyuman menggoda dan segera bergegas mendekat. Sepuluh ribu orang di pengadilan abadi seperti pangsit, mengejar Su Yun di tengah. Namun, mereka jelas meremehkan metode Su Yun. Dari awal hingga akhir, Su Yun tidak berencana untuk melawan mereka secara langsung, dan ketika mereka bergegas keluar dari area kabut, mereka segera mengaktifkan gulungan harta karun ajaib untuk meningkatkan kecepatan mereka. Lima ribu orang ini seperti embusan angin, menyapu cakrawala, dan bahkan para ahli dari pengadilan abadi pun merasa sulit untuk mengikutinya. Sial! Budidaya orang-orang ini jelas tidak tinggi, banyak dari mereka bahkan tidak memiliki alam dewa roh, tapi mengapa mereka tidak bisa mengejar? Wanita yang mempesona dan pria dengan tombak merasa bahwa mereka sedikit tidak berdaya. Jangan khawatir, mereka mengandalkan harta sihir untuk memiliki kecepatan seperti itu, harta sihir terbatas, begitu harta sihir mereka habis, mereka tidak akan bisa melarikan diri, kita hanya perlu mengikutinya, jangan biarkan mereka menariknya terlalu jauh. Wanita mempesona itu berkata dengan suara rendah. Baiklah. Semua orang mengejar tanpa henti, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah jauh dari wilayah pengadilan abadi. Pada saat yang sama, Xing Bai yang berada di Tenggara sudah mulai bergerak, memimpin para elit istana carefree, langsung menyerang sumber penting kayu roh istana abadi, hutan kayu abadi. Ketika kekacauan di kolam abadi istana abadi dan gerbangnya belum meredah, api telah menyala di hutan kayu roh. Berita tentang runtuhnya kolam abadi belum menyebar, tetapi asap tebal yang bercampur dengan sejumlah besar spirit ki melayang dari hutan kayu roh mengejutkan semua orang di pengadilan abadi. Untuk operasi ini, Xing Bai telah membawa total 30 ribu orang, perkembangan istana carefree jauh lebih cepat daripada sekte pencarian abadi, lagi pula, fondasi istana carefree kuat, sekte pencarian abadi lemah, jika bukan karena yayasan penggarap iblis, mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan ahli yang dapat berpartisipasi dalam perang pengadilan abadi. Namun, 30 ribu ahli ini adalah aset terakhir Xing Bai, istana carefree hanya bisa dianggap sebagai sekte tingkat menengah di dunia abadi, meskipun kepemimpinan Su Yun selama bertahun-tahun telah menyebabkan kekuatan beberapa sekte meningkat pesat. Waktunya terlalu singkat, mustahil bagi mereka untuk tumbuh menjadi eksistensi yang dapat melawan pengadilan abadi dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, masih ada 30 ribu ahli, terlebih lagi, dengan tambahan sekte lainnya, kekuatan bertarung pihak Su Yun lebih dari 100 ribu, jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan mampu melakukannya. Membuat pengadilan abadi sedikit menderita. Xing Bai menarik napas dalam-dalam, melihat api yang berkobar di depannya, dan melihat ke arah sudut barat daya. Menghitung waktunya, seharusnya sudah siangkan. Ada keadaan darurat di hutan kayu roh, jadi pengadilan abadi secara alami mengirimkan penjaga untuk memadamkannya. Namun, ketika sekelompok penjaga bergegas menuju hutan kayu roh, ada masalah lain dengan, tambang Mika Sirkon, di sudut barat daya pengadilan abadi. Gelombang ledakan yang menggemparkan bumi terdengar seperti suara raksasa zaman dahulu yang menginjak-injak bumi, merobek gendang telinga manusia dan menghantam hati mereka. Pengadilan abadi benar-benar tercengang. Berapa banyak kekuatan yang menyerang pengadilan abadi? Apa yang sedang terjadi? Dengan Long yang sebagai pemimpinnya, utusan tingkat kedua segera memanggil semua utusan tingkat ketiga yang masih berada di pengadilan abadi. Semua orang berkumpul di aula pertemuan Eselon Atas, menunggu kedatangan Eselon Atas pengadilan abadi. Keseimbangan telah mengeluarkan perintah untuk membunuh pada saat pertama yang memungkinkan, dan semua pasukan dikirim, menuju ke semua lokasi kecelakaan. Adapun keributan di sekte abadi, dalam situasi di mana tidak dapat dipadamkan, pengadilan abadi tidak punya pilihan selain menggunakan metode besi dan darah. Dengan begitu banyak tempat dalam kekacauan, jika mereka tidak memadamkannya, kerugian mereka hanya akan bertambah, belum lagi pengadilan abadi memiliki puluhan ribu orang di gerbangnya, bagaimana mereka bisa terus membuang-buang energi seperti ini. Mungkin banyak makhluk abadi di luar tidak mengetahui bahwa pengadilan abadi saat ini sudah berada dalam situasi yang sangat serius. Akhirnya, Qin Qianlon, yang berada di area sumber daya paling dekat dengan markas besar pengadilan abadi, juga mulai mengambil tindakan. Kekacauan muncul di keempat penjuru timur, selatan, barat, dan utara, dan muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Semua ini membuat pengadilan abadi lengah, dan itu terjadi terlalu tiba-tiba, menyebabkan banyak orang menjadi linglung. Namun, pengadilan abadi adalah pengadilan abadi. Jika mereka hanya mengandalkan serangan diam-diam semacam ini untuk kehilangan rasa kesopanan, Su Yun tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Celepuk Pada saat ini, suara detak jantung terdengar dari markas besar pengadilan abadi. Setelah itu, susunan segel raksasa muncul di atas markas besar pengadilan abadi. Susunan segel melayang di udara, terus berputar dan melepaskan cahaya kemasan. Di dalam susunan segel, sepertinya ada makhluk yang terbang keluar. Orang-orang abadi di gerbang abadi semuanya mengangkat kepala untuk melihat, semuanya tercengang. 1287 Formasi emas terus berputar, dan gelombang aura kekerasan yang mengamuk mulai keluar darinya. Samar-samar, terdengar suara gemuruh. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat semua orang sangat terkejut. Itu adalah salah satu dari tiga pahlawan pengadilan abadi, pemanggilan binatang suci penguasa surgawi dari pengadilan abadi. Dia dengan paksa memanggil binatang suci terkuat di dunia abadi untuk membantunya dalam pertempuran. Mungkinkah, penguasa surgawi pengadilan abadi telah mengambil tindakan? Saat ini, kerumunan orang berseru-seru. Seseorang telah mengenali apa formasi misterius ini, dan kata-kata yang dia ucapkan mengejutkan para dewa di sekitarnya. Pengadilan abadi penguasa surgawi, itu adalah salah satu dari tiga yang maha kuasa pengadilan abadi yang legendaris. Ketiga pahlawan pengadilan abadi dipimpin oleh Perang Suci Pengadilan Abadi. Perang Suci dapat membelah langit dan bumi, menghancurkan bintang-bintang, dan menghancurkan reinkarnasi. Itu adalah perwakilan tertinggi dunia abadi. Di sebelahnya ada Dewa Hukum. Dewa Hukum dapat menembus langit dan bumi, memutar bintang, membakar langit, dan menguapkan laut. Salah satu dari mereka bisa melawan satu juta dewa. Sedangkan untuk Empyrean, dia menduduki peringkat terakhir, namun dia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati dan mengubah nasib. Hal ini terutama berlaku pada Yang Mulia Dao yang dia kembangkan, yang memungkinkan dia berkomunikasi dengan semua makhluk hidup di dunia dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sungguh mengagumkan. Di antara para ahli pengadilan abadi, ketiga pahlawan adalah perwakilannya. Tidak ada yang mengira bahwa kejadian aneh hari ini akan menyebabkan salah satu dari tiga pahlawan, penguasa surgawi, mengambil tindakan. Ketika mereka melihat pemandangan mega ini, para murid sekte abadi semuanya gemetar. Perlahan, cakar api raksasa keluar dari dalam formasi emas raksasa. Cakar ini langsung melangkah ke udara, dan awan api langsung mengembun di bawahnya. Mengaum. Raungan marah datang dari formasi emas. Semua orang ketakutan. Siapa yang berani sombong saat ini? Aura agung menyebar dari formasi, dan beberapa orang bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Kemudian, cakar raksasa lainnya terulur. Suhu di sekitar pengadilan abadi tiba-tiba meningkat, dan sejumlah besar api meluap dari formasi emas. Semua orang menatap formasi itu tanpa berkedip dan melihat kepala singa yang ganas dan menakutkan dengan mata seperti lonceng dan taring yang menonjol keluar dari dalam formasi. Kemudian, sebuah tubuh besar melompat keluar. Ketika formasi emas menghilang, flame kilin yang sangat besar telah mendarat di kehampaan. Fire kilin mengangkat kepalanya dan meraung, melepaskan kekuatannya. Kemudian, itu turun tepat di hadapan para murid sekte abadi. Melihat binatang suci yang perkasa di depan mereka, bahkan orang-orang dari pengadilan abadi tidak bisa bergerak sama sekali, takut mereka akan dilahap oleh kilin api. Itulah kilin api neraka, dikatakan sebagai tunggangan pencipta dunia. Ia memiliki kekuatan tak terbatas dan kecerdasan yang mengejutkan. Ia dapat menelan matahari dan bulan dengan satu gigitan, dan apinya dapat membakar segala sesuatu. Kita benar-benar tidak bisa bertindak membabi buta tanpa berpikir di depannya. Jika kita membuatnya marah, aku khawatir kita semua akan berubah menjadi abu. Pada saat ini, orang yang mengenali Seinbis berbicara sekali lagi. Namun, suaranya dipenuhi kegugupan. Dengan pencegahan dari binatang suci, tidak ada yang berani bersikap sombong. Adegan kacau di sekte abadi segera dikendalikan. Tidak ada seorang pun yang boleh bertindak lancang di pengadilan abadi. Kalau tidak, aku tidak peduli dari mana asalmu. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari markas besar pengadilan abadi. Sosok hijau melesat melintasi langit dan mendarat di kepala kilin yang besar. Semua orang menoleh dan melihat orang itu berpakaian hijau, memegang kocokan ekor kuda. Dia memiliki kulit putih dan wajah cerah, dan sangat tampan. Namun, salah satu matanya berwarna putih dan yang lainnya hitam, seperti yin dan yang hidup dan mati. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura misterius. Itu jelas bukan ki abadi, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Ini adalah penguasa surgawi dari pengadilan abadi. Dengan aumannya, tidak ada suara lain di luar sekte abadi, kecuali auman rendah kilin. Orang-orang bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Meskipun ada puluhan ribu orang dari pengadilan abadi yang datang untuk menjaga ketertiban, bahkan penguasa surgawi dari pengadilan abadi tidak dapat menandingi mereka. Jelas betapa kuatnya penguasa surgawi dari pengadilan abadi. Sekarang pengadilan abadi berada dalam kekacauan, mengapa Anda masih menimbulkan masalah di sini, menghalangi perkembangan pengadilan surgawi, dan menghancurkan kedamaian dunia abadi. Hukum dunia abadi ditempatkan di depan gerbang ini. Apakah kamu masih tidak mengerti? Pada saat ini, penguasa surgawi berbicara lagi, dan suaranya sangat serius. Orang-orang gemetar mendengar suara ini, mereka benar-benar merasakan dorongan dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan tidak berani untuk tidak patuh. Tentara istana abadi, perhatikan perintahku. Pada saat ini, penguasa surgawi tiba-tiba berteriak. Orang-orang dari pengadilan abadi menjawab serempak, tentara pengadilan abadi ada di sini. Segera dibagi menjadi empat tim dan menuju ke timur, selatan, barat, dan utara untuk memberikan dukungan. Pastikan untuk melenyapkan semua pembuat onar. Penguasa surgawi berteriak lagi. Dipahami. Tentara pengadilan abadi segera berbalik, dan orang-orang yang bertanggung jawab dibagi menjadi empat tim dan bergerak cepat ke empat arah. Namun, ini bukanlah akhir. Penguasa surgawi berdiri di atas kepala kilin dan meneriaki puluhan ribu dewa di bawah. Sekarang, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda orang-orang dari dunia abadi? Pertanyaan ini sungguh aneh. Orang-orang saling memandang, tidak tahu apa maksud penguasa surgawi. Namun, seseorang masih dengan berani berteriak, Tuhan penguasa surgawi, mengapa Anda bertanya? Kami adalah orang-orang dari dunia abadi. Itu benar. Jika kita bukan orang dari dunia abadi, bagaimana kita bisa menjadi orang dari dunia iblis? Tuhan, apakah Anda punya perintah? Suara-suara terdengar. Para dewa ini dulunya sombong dan mendominasi, tetapi di hadapan penguasa surgawi, mereka seperti cucu. Namun, inilah efek yang diinginkan oleh penguasa surgawi dari pengadilan abadi. Dia menganggup dan berkata, karena kalian adalah orang-orang dari dunia abadi, secara alami kalian harus menjaga kedamaian dunia abadi dan mematuhi hukum dunia abadi. Hukum dunia abadi harus dilindungi oleh semua orang. Tapi sekarang, seseorang telah mengabaikan hukum dunia abadi dan bertindak ceroboh di sini. Mengapa kamu masih membuat keributan di sini alih-alih menjaga ketertiban dan menangkap penjahatnya? Mendengar ini, semua orang saling memandang, dan akhirnya berteriak serempak, kami bersedia mengabdi pada pengadilan abadi. Suara-suara itu perlahan-lahan semakin keras. Dengan beberapa kata, penguasa surgawi telah mengajari orang-orang ini untuk patuh. Sangat bagus. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi menganggup dan segera berteriak, semuanya, dengarkan perintahku. Ikuti aku segera, tangkap penjahatnya, tegakkan hukum dunia abadi. Dengan itu, dia mendesakilin untuk bergegas menuju sudut barat daya. Tempat itu secara mengesankan merupakan area sumber daya yang paling dekat dengan pengadilan abadi, dan yang aktif di sana adalah pasukan paling elit dan terkuat di tangan Suyun, Aula Naga tersembunyi. Pada saat itu, Suyun masih menarik kelompok pasukan pengadilan abadi ini dan terbang ke kejauhan. Menghitung waktu, sudah waktunya. Suyun menoleh dan melihat ke arah pengadilan abadi di belakangnya. Samar-samar dia bisa melihat formasi emas raksasa yang melayang di atas pengadilan abadi. Apakah para ahli dari pengadilan abadi akhirnya mengambil tindakan? Tuan, mereka seharusnya sudah pindah. Haruskah kita mundur? Siang Yang, yang berada di samping, berkata, Tidak. Suyun menggelengkan kepalanya, kita terlalu jauh, pengadilan abadi mungkin akan menyerah untuk mengirim lebih banyak orang untuk mengepung kita. Dengan cara ini, mereka akan dirugikan, kita akan bertarung sebentar, biarkan orang-orang ini meminta tolong, paksa pengadilan abadi untuk mengirim lebih banyak pasukan untuk menangani kita, dan kurangi tekanan di pihak mereka. Dia mengira jika dia memimpin, pengadilan abadi akan mengirim sejumlah besar ahli untuk mengepung dan membunuhnya. Tanpa diduga, setelah mengambil tindakan, hanya ada beberapa puluh ribu orang yang menentangnya. Berjuang sebentar. Siang Yang tercengang, Tuan, kami hanya memiliki beberapa ribu orang, orang-orang pengadilan abadi ini mungkin berjumlah puluhan ribu, dan ada dua utusan mendalam tahap ketiga, jika kami. Jika kami terjerat dengan mereka, saya khawatir kami tidak akan bisa lolos. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa kabur? Siang Yang takut mereka semua akan musnah. Mendengar itu, Suyun mendengus, lalu berkata dengan suara yang dalam, Prajurit itu pemberani, tidak banyak apa yang perlu ditakutkan. Mengapa Anda tidak bertanya kepada orang-orang di belakang Anda apakah mereka takut? Tidak. Para penggarap iblis Ki di belakangnya hampir berkata serempak. Suara mereka mengguncang langit, dan bahkan para dewa yang mengejar mereka pun bingung. Siang Yang was tunet. Suyun tiba-tiba berbalik, melepaskan sejumlah besar Ki iblis, kekuatan jiwa iblis suci iblis langsung diaktifkan, dan dengan pedang di satu tangan, dia langsung membunuh tentara pengadilan abadi. Meskipun itu hanya satu pedang, ketika ujung pedang mendekati mereka, tekanan pedang dari ujung pedang memaksa orang-orang dari pengadilan abadi yang mengejar mereka dengan liar untuk berhenti. Pedang yang menakutkan itu mungkin menyelimuti setiap orang di pengadilan abadi. Dela Roh mendalam puncak. Ekspresi pria tombak panjang itu berubah, dan dia menatap Suyun. Iblis Ki. Penggarap iblis Ki. Huh, tidak heran, hanya penggarap iblis Ki yang berani memprovokasi pengadilan abadi secara terbuka. Sang penyihir mencibir, namun, karena kamu berani mengambil tindakan hari ini, kamu harus siap menanggung semua konsekuensinya. Keduanya langsung bergegas menuju Suyun, tapi saat mereka sudah dekat dengan Suyun, dia tiba-tiba berbalik dan menghilang. Kecepatan yang sangat cepat. Keduanya terkejut pada saat bersamaan. Di mana kamu mencari? Sebuah bisikan terdengar di telinga pria bertombak panjang itu, disertai dengan niat membunuh yang sangat menakutkan dan ganas. Rambut pria tombak panjang itu berdiri, dan dia tiba-tiba berbalik, tombak panjang itu mengeluarkan bayangan naga biru, dan menusuk ke arah sumber suara. Serangan ini seperti pelangi yang menembus matahari. Namun, itu menusuk udara kosong, dan kepala tombaknya memang mengenai Suyun, tapi itu hanya bayangan, dan tubuh asli Suyun telah bergerak di belakangnya. Hati-hati. Sang penyihir berteriak, dan segera mengaktifkan tekniknya, dan lingkaran riak merah cerah bergoyang menuju tempat Suyun baru saja mendarat. Namun, riak itu tidak mengenai tubuh Suyun. Sebaliknya, ia langsung mengenai pria yang membawa tombak itu. Tubuh pria bertombak panjang itu bergetar, dan dia langsung terpental, dan jatuh ke tanah. Meskipun dia babak belur dan kelelahan, dia untuk sementara keluar dari bahaya. Melihat ini, Sang Enchantres diam-diam menghela nafas lega, tapi dia tidak berani lengah. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan Suyun, dan segera berteriak, orang ini sangat cepat, sulit menemukannya, kalian hati-hati, gunakan Ice Cold Array untuk memperlambatnya, dia hanya satu orang, jangan-jangan takut, bunuh kepalanya dulu, baru pencuri ini pasti ditangkap. Iya, orang-orang pengadilan abadi itu segera pindah. Tapi bagaimana pihak siang yang bisa membiarkan orang-orang pengadilan abadi begitu santai? Melihat satu gerakan Suyun telah menakuti orang-orang pengadilan abadi, moral pihak siang yang meningkat pesat, dan mereka tidak lagi berlari, tetapi berbalik untuk menyerang. 5 ribu orang langsung menabrak puluhan ribu orang, dan terbunuh secara gila-gilaan. Formasi orang-orang pengadilan abadi segera dipatahkan. Jangan panik, bunuh pria berjubah hitam itu dulu. Penyihir wanita itu berteriak dengan keras. 1288 Bang! Sebuah ledakan dahsyat terjadi di tengah-tengah area tersebut, dan bebatuan yang dipenuhi dengan ki spiritual putih bersih langsung terkoyak. Kemudian, di bawah aura destruktif, mereka berubah menjadi bubuk dan menghilang sepenuhnya. Qin Qianlong berdiri di pinggiran, melihat pemandangan yang berantakan. Para penjaga di sini tidak bisa melawan para elit dari Aula Naga tersembunyi sama sekali. Lebih dari seribu penjaga hampir terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melawan. Namun, dia juga memahami bahwa mereka bukanlah lawan sebenarnya. Orang-orang yang bisa mengancam Aula Naga tersembunyi sedang dalam perjalanan. Sudah hampir waktunya. Qin Qianlong melirik ke area ini. Itu hancur total. Tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Tempat ini adalah yang paling dekat dengan pengadilan abadi. Pasukan pengadilan abadi akan segera tiba. Mundur. Qin Qianlong melambaikan tangannya dan berteriak. Mendengar ini, orang-orang di Aula Naga tersembunyi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka melompat ke langit dan berniat pergi. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh buru-buru terbang dari belakang. Qin Qianlong mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat pengintai yang dia kirimkan sebelum bergegas ke arahnya dengan gila. Pada saat yang sama, dia berteriak, Hallmaster, orang-orang dari pengadilan abadi ada di sini. Mereka sangat cepat, kita harus pergi secepat mungkin. Berapa banyak? Qin Qianlong bertanya dengan suara rendah. Mereka luar biasa. Jaraknya kurang dari 5.000 mil dari sini. 5.000 mil. Hati Qin Qianlong mencelos. Kecepatannya sangat cepat. Dalam jarak sesingkat itu, mereka akan menyusul kita dalam waktu kurang dari 20 tarikan nafas. Matanya berkedip. Dia menatap pramuka itu dan berteriak, mengapa kamu memberitahuku sekarang? Bukankah saya sudah mengirimkan dua kelompok orang untuk mengawasi mereka? Hallmaster, kelompok saudara pertama semuanya telah terbunuh. Orang-orang dari pengadilan abadi ini telah menyembunyikan diri mereka sendiri. Kami terlambat menemukannya. Pramuka itu berkata dengan malu. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Mereka begitu dekat. Aku khawatir kita tidak mungkin bisa melarikan diri. Qin Qianlong mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, suruh orang-orang di aula naga tersembunyi pergi dulu. Orang-orang di aula macan berjongkok akan tetap di belakang untuk menghentikan orang-orang yang mengejar kita. Hall, Hallmaster, ada kurang dari 10.000 orang di Keraching Tiger Hall. Meskipun kami tidak menghitung orang-orang dari pengadilan abadi, setidaknya pasti ada 30.000 orang. Ini. Mau bagaimana lagi? Ekspresi Qin Qianlong sangat jelek. Kita tidak bisa melawan mereka dengan nyawa kita yang dipertaruhkan. Ini adalah satu-satunya cara. Jika tidak, tidak ada yang bisa pergi. Waktu adalah yang terpenting. Cepat. Mendengar hal tersebut, pria tersebut tidak berani membangkang dan hanya bisa menangkupkan tinjunya sebagai tanda pengakuan. Segera, orang-orang di aula naga tersembunyi dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok melarikan diri dengan gila-gilaan, sementara kelompok lainnya berhenti dan mempersiapkan seni abadi mereka, mengeluarkan harta karun sihir mereka, dan mengambil posisi bertahan. Hall, Master, ayo pergi. Ketika kerumunan melihat bahwa Qin Qianlong belum pergi, mereka segera berseru. Namun, Qin Qianlong tidak berniat pergi sama sekali. Dia melihat kekejauhan dan samar-samar bisa melihat sosok-sosok padat melayang dari cakrawala. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, aula naga tersembunyi dibagi menjadi aula naga tersembunyi dan aula harimau berjongkok. Karena aku meminta aula naga tersembunyi untuk pergi dan aula macan berjongkok untuk tetap tinggal, bagaimana aku bisa pergi? Sebagai pemimpin sekte, saya harus maju dan mundur bersama Anda. Tuan Balai. Semua orang berteriak dengan cemas. Namun, Qin Qianlong tidak mendengarkan nasihat mereka. Faktanya, tidak peduli pemimpin sekte mana, dia akan melakukan hal yang sama. Saat ini, tidak mungkin mereka bisa pergi. Mereka yang tertinggal setara dengan orang yang menyerah. Begitu mereka pergi, posisi mereka dalam sekte akan terguncang, hati orang-orang akan menjadi tidak stabil, dan sekte tersebut akan menurun dari hari ke hari. Apalagi jika mereka tidak bertahan, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan menyerah tanpa tulang punggung? Siapa yang bisa menjamin berapa lama mereka bisa bertahan dalam keputus asaan? Orang yang berada dalam dilema bukanlah Aula Naga Tersembunyi, tapi Qin Qianlong sendiri. Para ahli dari pengadilan abadi segera bergegas ke sini, membanjiri mereka seperti tetesan air hujan. Orang-orang yang tersisa di istana naga tersembunyi tetap berdekatan satu sama lain, menatap para ahli dari pengadilan abadi yang bergegas mendekat. Para ahli dari pengadilan abadi mengelilingi mereka dalam bentuk busur, seperti mulut terbuka lebar, seolah-olah mereka akan melahap semuanya. Qin Qianlong menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Menatap musuh di kejauhan, dia berkata dengan suara rendah, tunggu selama 200 nafas. Beri waktu bagi orang-orang di Aula Naga Tersembunyi untuk pergi. Setelah 200 nafas, kita akan mundur. Memahami. Dia berbicara, tapi, tidak ada yang menjawabnya. 200 nafas. Bagaimana mungkin, ada begitu banyak orang di pengadilan abadi, dan semuanya adalah elit. Budidaya mereka tidak jauh berbeda dengan budidaya mereka, dan mereka memiliki keuntungan besar dalam jumlah. Sungguh luar biasa bahwa orang-orang di Aula Harimau Tersembunyi ini dapat bertahan lebih dari 100 nafas. Bagaimana mereka bisa menahan lebih dari 200 nafas? Qin Qianlon melirik murid-murid di sampingnya. Melihat keputusasaan di wajah pucat mereka, dia langsung mengerti. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya menyemangati mereka dengan kata-kata. Saat ini, hal yang paling menginspirasi bukanlah kata-kata, melainkan tindakan. Qin Qianlon adalah yang paling mantap dan terkuat di antara lima pemimpin sekte abadi di bawah komando Suyun. Kekuatannya bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kelihayannya. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Suyun, dia tahu bahwa Suyun tidak suka melarikan diri tanpa perlawanan. Karena mereka akan bertarung, mereka harus bertarung dengan indah dan meningkatkan semangat. Orang-orang di pengadilan abadi pasti sedang terburu-buru. Mereka tidak percaya diri. Bagaimanapun, mereka menyerang pengadilan abadi. Ini adalah hal yang sangat sulit dipercaya bagi orang-orang di dunia abadi. Saat ini, mereka pasti sangat gugup karena mereka tidak mengetahui kekuatan orang-orang di pihak mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi lemah jika mereka berani menyerang orang-orang di pengadilan abadi seperti ini? Qin Qianlon menarik nafas dalam-dalam. Semua ki abadi di tubuhnya seperti air mendidih, terus melonjak. Itu bercampur dengan ki meridian dan dengan cepat berkumpul di tinjunya. Dia dalam bentuk busur, siap menyerang. Menutup. Sangat dekat. Orang-orang dari pengadilan abadi ini telah menemukan jejak mereka dan menguncinya. Tentu saja, mereka melaju dengan kecepatan penuh. Pasukan pengadilan abadi yang padat dan besar seperti bulan sabit, sedangkan olah harimau tersembunyi dari olah naga tersembunyi seperti daun, diam-diam menunggu di tempat yang sama. Tetapi, sesaat sebelum bulan sabit yang tajam hendak menyerang, semburan api keluar dari ujung daun. Itu adalah Qin Qianlon. Orang-orang di olah harimau tersembunyi terkejut. Mereka melihat api itu dan melihatnya menembus pasukan pengadilan abadi seperti pisau tajam. Tak lama kemudian, kapal itu tenggelam. Namun, ini bukanlah akhir. Sekitar dua atau tiga nafas setelah apinya menghilang, auman naga yang mengguncang langit meledak dari pasukan pengadilan abadi. Kemudian, nyala api kembali menyala. Naga api yang sangat agung bergegas keluar dari kerumunan dan menggerakkan pasukan pengadilan abadi. Orang-orang dari pengadilan abadi yang tampak agung dan kuat dihempaskan oleh naga api. Mereka sangat malu. Pasukan tertib pengadilan abadi segera dilanda kekacauan. Melihat ini, orang-orang di olah naga tersembunyi menjadi sangat bersemangat. Apakah ini kekuatan pemimpin sekte? Rasa takut di hati orang-orang berangsur-angsur melemah, dan kekuatan tempur di mata mereka berangsur-angsur meningkat. Seseorang meraung, dan akhirnya, semuanya bergegas menuju pasukan pengadilan abadi. Saat Qin Qianlong membunuh dengan gembira, dia tidak tahu bahwa sekelompok besar murid dari pengadilan abadi mengikuti salah satu dari tiga pahlawan pengadilan abadi, penguasa surgawi dari pengadilan abadi. Mereka bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Dan di tempat yang sangat jauh, penguasa surgawi dari pengadilan abadi yang bergegas ke sini telah melihat pergerakan tersebut. Sudut mulutnya terangkat, dan mata hitam putihnya tiba-tiba bergerak. Sinar cahaya menyapu. Bang! Suyun menendang pria yang membawa tombak panjang itu. Pedang bulan ganda yang menakutkan itu seperti sabit malaikat maut, menebas leher wanita yang mempesona itu. Tubuh pedang itu bergetar, dan itu bercampur dengan kekuatan penghancur yang merusak. Ekspresi wanita mempesona itu berubah. Dia buru-buru mengaktifkan immortal ki dan bangkit. Gerakannya terlihat sangat canggung, namun kecepatannya masih lebih lambat dibandingkan Suyun. Pedang ki pedang bulan ganda langsung mengenai tubuhnya. Seperti layang-layang yang talinya putus, dia jatuh dari langit dan mendarat di tanah di bawahnya. Feng Yao. Pria dengan tombak panjang itu merasa cemas dan bergegas mendekat. Namun, Suyun kejam dan tanpa ampun. Dia tidak memberi keduanya kesempatan untuk bernapas. Ketika wanita yang mempesona itu mendarat di tanah, dia langsung terbang, dan pisau tajam di tangannya dengan keras menusuk ke arah jantungnya. Hati-hati. Wanita mempesona bernama Feng Yao berteriak pada pria dengan tombak panjang yang sedang bergegas mendekat. Pria dengan tombak panjang itu sadar kembali, tapi sudah terlambat. Pisau tajam Suyun telah tiba. Pedang ki mengirimnya terbang, dan bila tajam itu langsung memasuki perutnya. Tubuh Feng Yao gemetar dan matanya membelalak. Begitu senjata abadi yang abadi mengenai tubuh, jika seseorang tidak melarikan diri dari senjata abadi dalam sekejap, maka ki abadi yang abadi akan memasuki tubuh lawan melalui senjata tersebut. Kekuatan destruktif yang menakjubkan dari immortal ki dapat menghancurkan segala sesuatu di tubuh lawan, dan bahkan merobek lawan dari dalam. Tubuh manusia selalu lemah di dalam. Namun, Feng Yao sangat terkejut karena dia tidak merasakan sakit apapun di dalam tubuhnya. Sebaliknya, energi misterius memenuhi seluruh tubuhnya, dan semua kekuatan surgawi di tubuhnya menghilang dalam beberapa saat. Dia tidak tahu kemana perginya. Sebelum dia sadar kembali, dia melihat pria berwajah pucat berjubah tiba-tiba menekan bahunya dan menariknya ke atas. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Yao bertanya dengan lemah. Aku akan meminjamkannya padamu. Sudut mulut Suyun terangkat menjadi senyuman aneh. Pria bertombak panjang itu dengan cemas berdiri, melihat bahwa Suyun benar-benar menyandara wanita yang mempesona itu, dia segera menjadi cemas, kamu. Cepat lepaskan Feng Yao. Saat ini, wanita mempesona itu terluka, dan energi abadi di tubuhnya telah sepenuhnya diserap oleh Imperial Battle Robe Suyun. Menghadapi paksaan Suyun, dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri, dan hanya bisa berada di bawah belas kasihan Suyun. Dengan patuh letakkan senjata di tanganmu, dan aku akan melepaskannya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, Feng Yao berteriak dengan cemas, jangan percaya orang ini. Cepat pergi, kekuatannya bukanlah sesuatu yang anda dan saya bisa atasi. Gan Kian, cepat pergi. Namun, pria tombak panjang bernama Gan Kian ragu-ragu dan tidak segera pergi. Bagaimana kalau begini? Aku lebih tertarik dengan senjatamu. Kenapa kamu tidak memberikan senjatamu padaku, dan aku akan mengembalikannya padamu. Bagaimana menurutmu? Melihat keraguan-raguan di wajah pria tombak panjang itu, Suyun tiba-tiba angkat bicara lagi. 1289 Senjata Pria tombak itu terkejut, dia tidak mengerti apa maksud Suyun. Tapi saat ini, Suyun meletakkan pedang bulan kembar di leher Feng Yao, dan berkata dengan ekspresi sinis, Cepatlah, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu, jika kamu tidak ingin kepalanya bergerak, lalu lemparkan senjatamu. Suyun memarahi. Melihat ini, bagaimana mungkin manusia tombak itu berani melawan? Berpikir bahwa pihak lain hanya menginginkan senjatanya, meskipun dia telah kehilangan senjatanya dan kekuatan bertarungnya telah menurun drastis, masih mustahil baginya untuk mengambil nyawanya. Memikirkan hal ini, pria tombak itu mengertakkan gigi, membuat keputusan, dan melemparkan senjata di tangannya. Melihat itu, Suyun segera mengaktifkan kiabadinya dan menyedot tombak itu, meraihnya di tangannya. Biarkan dia pergi. Pria tombak itu berteriak dengan cemas. Baiklah. Suyun tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia melemparkan wanita yang mempesona itu, tetapi pada saat dia mengusirnya, dia juga bergerak. Sebelum mereka berdua bisa melihat dengan jelas, Suyun sudah mendarat di samping pria yang memegang tombak. Pria tombak itu terkejut, dan tanpa sadar menusukkan tombaknya ke arah Suyun, tapi saat lengannya bergerak, dia ingat bahwa dia tidak lagi memiliki senjata. Suyun menekankan tangannya di bahu pria tombak itu, mengaktifkan kekuatannya, dan dengan keras mencubitnya, Suyun mengaktifkan jubah pertempuran kekaisaran lagi, kekuatan suci yang padat langsung berpengaruh pada tubuh pria tombak itu. Tubuh pria tombak itu bergetar beberapa kali. Lalu langsung jatuh ke tanah, seluruh kekuatan abadi di tubuhnya tersedot hingga kering. Namun, saat dia mendarat, dia ditangkap oleh Suyun, dan segera diikat oleh Ki abadi, tidak mampu menahannya lagi. Anda. Pada saat ini, pria tombak itu akhirnya bereaksi. Goblok sia, wanita yang mempesona itu mau tidak mau menendang pria tombak itu. Suyun tertawa ringan, lalu menarik mereka berdua dan terbang, memandangi pasukan istana abadi yang masih bertarung dengan rakyatnya sendiri, dia langsung berteriak, kalian semua, berhenti. Suaranya menyebar ke segala arah, dan semua orang dari pengadilan abadi menoleh. Saat mereka melihat pria tombak dan wanita mempesona di tangan Suyun, mereka semua tercengang. Jika kamu tidak berhenti sekarang, aku khawatir mereka berdua akan terkoyak olehku. Suyun berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di pengadilan abadi saling memandang. Mereka tidak berani melawan lagi. Mereka saling memandang, dan pada akhirnya, mereka mundur dan berhenti melawan. Jangan sakiti kedua raja itu. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Seorang prajurit pengadilan abadi berdiri dan meneriaki Suyun. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitinya, tapi aku ingin kamu berjanji untuk tidak menyakiti kami. Suyun berkata dengan acu tak acu, sekarang, aku memerintahkanmu untuk segera membawa orang-orang ini menjauh dari sini, mundur hingga 100 ribu mil jauhnya, jika mereka berani mengambil langkah lebih dekat, aku pasti akan menghancurkan jiwa dewa mereka. Mendengar itu, semua orang ragu-ragu. Namun, melihat pria tombak panjang dan wanita mempesona ada di tangan Suyun, dan dia begitu kuat, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan mundur. Melihat orang-orang dari pengadilan abadi pergi, Suyun menoleh dan bertanya kepada Siang Yang, bagaimana situasi di pengadilan abadi. Apakah ada orang yang datang untuk membantu? Mereka tidak berniat mengirim bala bantuan ke sini untuk saat ini. Lagi pula, telah terjadi beberapa gangguan di beberapa tempat. Siang Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana kabar Sing Bai, Kin Kian Lon dan yang lainnya? Tuan Sing dan Tuan Kai Tian sudah mulai mengungsi. Tuan Wei Ming telah berhasil bertemu dengan Tuan Sing Bai, dan Tuan Kai Tian sudah dalam perjalanan. Adapun Tuan Kin Kian Lon, belum ada kabar. Siang Yang melihat lencana pesanan di tangannya dan berkata perlahan. Tidak ada kabar. Suyun mengerutkan kening. Yang mulia. Saat ini, teriakan datang dari jauh. Suyun menoleh, dan melihat seseorang dari Aula Naga tersembunyi datang dari samping, bergegas ke arahnya. Suyun memandang orang itu, dan merasa bahwa dia familiar, setelah hati-hati mengukurnya, dia menyadari bahwa dia adalah anak angkat Kin Kian Lon, bernama Kin Siki, yang telah berada di sisi Kin Kian Lon selama ratusan tahun. Dia bergegas ke sini sendirian, seluruh tubuhnya compang kemping, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan ada luka mengerikan di dadanya, dan darah serta Ki Abadi mengalir keluar dari lukanya. Itu Tuan Muda Kin. Siang yang dengan cemas melambaikan tangannya, cepat, cepat bawa dia kemari. Iya pak, dua murid dari sekte pencarian abadi bergegas mendekat dan membawa Kin Siki. Ki Abadi Kin Siki hampir habis. Melihat tubuhnya penuh luka, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Suyun menatap Kin Siki, dan bertanya, Siki, bukankah kamu mengikuti dari sisi naga tersembunyi? Mengapa kamu di sini? Di mana olah naga tersembunyi? Di mana orang-orang dari olah naga tersembunyi? Kin Siki berusaha sekuat tenaga untuk mengatur nafas, dan berkata dengan cemas, Tuan. Kami dikelilingi oleh orang-orang dari pengadilan abadi, dan pengadilan abadi mengirim tiga kelompok orang untuk membunuh kami. Ayah Angka tidak dapat bertahan, dan saat ini berada dalam situasi berbahaya. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa? Semua orang terkejut. Tiga kelompok orang. Dan bergegas ke sini, menguasai, Tolong selamatkan Ayah Angkaku, tolong selamatkan dia. Kin Siki berteriak, suaranya bergetar. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Kin Kian Lon pada akhirnya akan tetap terkepung. Meskipun pihak lain memiliki lebih dari 300 ribu orang, tetapi Tuan, tempat berkumpulnya Kai Tian, Wei Ming, dan Xing Bai sebenarnya tidak jauh dari tempat Tuan Kin Kian Lon berada. Jika kita kembali sekarang, kita mungkin berada mampu menyelamatkannya. Seorang murid dari sekte pencarian abadi tiba-tiba angkat bicara. Tidak, meski pihak lain hanya punya 300 ribu, kamu harus tahu tempat macam apa ini. Ini adalah pengadilan abadi. Disarang pengadilan abadi, apalagi 300 ribu, bahkan jika jumlahnya 3 juta, mereka masih bisa mengirimkannya. Jika kita pergi menyelamatkan Tuan Kian Lon, saya khawatir kita akan kehilangan nyawa. Guru, kamu tidak bisa. Siang Yang berkata dengan cemas, dan kemudian menatap tajam ke arah murid itu. Su Yun terdiam. Kin Siki memandang Siang Yang, lalu memandang Su Yun. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia menghela nafas dengan keras dan menunduk. Su Yun mengusap dagunya, berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, menatap wanita mempesona dan pria tombak, lalu berjalan mendekat. Segera minta bantuan pengadilan abadi, minta mereka mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk mendukung tempat ini. Dengan cepat. Jangan pernah memikirkannya. Wanita mempesona itu segera menolak. Segera potong tubuhnya dan penjarakan jiwanya. Saya ingin memurnikan jiwanya saat itu juga. Su Yun berkata dengan dingin. Jangan. Jangan. Wanita yang mempesona itu tidak mengeluarkan suara, tapi pria tombak di sampingnya tidak bisa menahannya dan berteriak dengan cemas. Su Yun memandangnya. Gan Kian, jangan gegabuh. Jangan tertipu-tipuannya. Wanita yang mempesona itu cemas. Tapi Gan Kian tidak mendengarkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, dalam situasi ini, mengapa kita tidak meminta bantuan? Kami sudah terjebak, meskipun pengadilan abadi benar-benar datang membantu, itu juga masuk akal. Setelah mengatakan itu, dia menatap Su Yun dan berteriak, jika aku benar-benar meminta bantuan, apakah kamu bersedia melepaskan kami? Kamu akan kembali ke pengadilan abadi dengan selamat, aku janji. Kata Su Yun. Bagaimana jika kamu berbohong padaku? Aku hanya akan memberimu waktu lima nafas untuk memikirkannya. Jika kamu percaya padaku, dia bisa hidup. Jika tidak, dia akan mati. Su Yun berkata dengan tidak sabar. Kin Kian Lon tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Baiklah, baiklah, aku, aku akan meminta bantuan sekarang. Melihat wajah Su Yun yang penuh dengan niat membunuh, pria tombak itu benar-benar ketakutan. Tapi semua orang yang hadir juga khawatir dengan kecerdasan pria tombak itu. Bahkan orang idiot pun dapat melihat bahwa pria tombak itu tertarik pada wanita yang mempesona itu. Apalagi dia dikendalikan oleh Su Yun, bagaimana mungkin dia tidak dimanfaatkan. Wanita yang mempesona itu benar-benar marah. Tapi dia juga tahu kalau si idiot ini tidak mau mendengarkannya. Dia mendengus dan tidak mengatakan apapun. Pria tombak itu dengan cepat meminta bantuan dari pengadilan abadi. Melihat itu, Su Yun tidak menarik kembali kata-katanya kali ini dan membiarkan keduanya pergi. Tetapi meskipun mereka dilepaskan, mereka masih dikelilingi oleh para murid sekte pencarian abadi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan kami pergi? Pria bertombak itu berkata dengan hati-hati. Tapi mereka berdua tidak memiliki ki abadi, siapapun di sini bisa membunuh mereka. Biarkan mereka pergi, tapi kita masih perlu melakukan sesuatu. Meskipun kamu bukan lagi ancaman, orang-orang dari pengadilan abadi itu masih mengincar tempat ini dengan iri. Su Yun berkata dengan suara yang dalam, kamu membuat jebakan di sini, dan kemudian menggunakan mereka berdua sebagai sandera untuk memikat tentara pengadilan abadi ke dalam perangkap. Jebak mereka untuk sementara. Setelah tentara pengadilan abadi diurus, semuanya segera ikuti aku untuk menyerang pengadilan abadi. Serang pengadilan abadi, siang yang tercengang. Tapi Su Yun tidak punya waktu untuk menjelaskan padanya. Meskipun jaraknya sangat jauh, saya dapat merasakan ada keberadaan yang sangat kuat di pihak Kin Kian Lon. Jika ada keberadaan itu, Kin Kian Lon tidak akan bisa melarikan diri. Siang yang, kirim seseorang untuk segera memberitahu kaitian, dan biarkan mereka pergi untuk mendukung Kin Kian Lon. Kami akan memancing ahli itu pergi, dan ketika Kin Kian Lon keluar dari bahaya, kami akan pergi bersama. Apakah kamu mengerti? Su Yun berkata dan langsung berteriak, tidak ada waktu, ayo bergerak. Siang yang masih belum mengerti, namun tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya, jadi dia segera berbalik dan melakukannya. Pria tombak dan wanita mempesona memandang Su Yun, tak satupun dari mereka mengerti apa yang akan dia lakukan. Namun tak lama kemudian, jebakan besar dipasang oleh ribuan orang, dan mereka tiba-tiba mengerti segalanya. Biarkan mereka masuk. Su Yun memegang pedang bulan ganda, meletakkannya di leher wanita yang mempesona itu, dan berkata pada pria tombak. Kamu berbohong padaku lagi, pria tombak itu mengatupkan giginya dan berkata. Aku tidak berbohong padamu, bukankah dia masih hidup dan sehat? Dan, setelah beberapa saat, aku pasti akan melepaskannya, bukan? Su Yun tampak tenang. Anda. Pria bertombak itu sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. 1290 Bang. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di awan luas ini. Awan tebal yang telah berubah menjadi pecahan telah musnah seluruhnya. Sesosok terbang keluar. Namun, saat ia terbang, serangkaian ledakan terjadi di tubuhnya. Ketika dia mendarat di tanah awan, sudah sulit baginya untuk naik kembali. Orang ini adalah Qin Qianlon. Dia mengangkat matanya, yang hampir tidak bisa dia buka, dan melihat ke arah kerumunan orang di kejauhan. Lebih dari separuh elit aula naga tersembunyi telah terbunuh atau terluka. Mayat mereka berjatuhan seperti kacang di dalam pot. Mantra Dharma cemerlang di langit tidak dilepaskan oleh orang-orang di aula naga tersembunyi. Saat ini, mereka hanya bisa menanggung kerusakannya. Berapa banyak orang dari pengadilan abadi yang datang? Qin Qianlon berpikir dalam kesadarannya yang samar-samar. Mereka penuh sesak dengan orang-orang dari pengadilan abadi. Terlebih lagi, kecepatan mereka sangat cepat hingga mereka hampir muncul di sampingnya dari cakrawala yang kabur. Bagaimana makhluk abadi dan tentara biasa bisa melakukan ini? Tiba-tiba, matanya tertuju pada keberadaan yang berdiri di atas kilin raksasa. Itu adalah pria tampan dengan pakaian Qian. Dia memegang kocokan ekor kuda dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Mata hitam dan putihnya yang aneh sepertinya sedang melihat cacing yang menyedihkan. Siapa orang ini? Kenapa aku tidak bisa melihat menembusnya? Qin Qianlon mengertakan gigi dan berdiri perlahan dengan sedikit kekuatan yang tersisa. Namun, saat dia berdiri, pandangannya tiba-tiba dipenuhi oleh sosok besar. Dia melihat kilin besar di langit jauh mendarat di depannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin Qianlon terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Dia mengangkat matanya dan menatap kilin. Dia melihat orang yang berdiri di atas kepala kilin sedang menatapnya dengan jijik. Dia mengangkat tangannya dan sedikit menekup jari-jarinya. Lalu, dia tiba-tiba meluruskan tangannya. Retakan. Lengan Qin Qianlon langsung terpisah dari tubuhnya. Darah dan ki abadi muncrat dengan liar. Ah! Gelombang rasa sakit dari jiwa mempengaruhi seluruh tubuh Qin Qianlon. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya mengejang. Dia hampir memutar matanya. Apakah kamu merasakan sakitnya? Pria di atas kilin berbicara perlahan, saya dapat memperkuat rasa sakit yang Anda rasakan jutaan kali lipat. Bahkan jika Anda adalah seseorang yang tidak takut sakit, di bawah pengaruh teknik dao saya, Anda harus patuh dengan patuh. Qin Qianlon terbaring di tanah kesakitan. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa mengatur nafas. Pria itu melangkah maju dan turun dari kepala kilin. Dia berjalan ke arah Qin Qianlon dan berjongkok. Dia menjambak rambut Qin Qianlon dan meliriknya. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan lapisan asap putih keabu-abuan menghilang dari wajah Qin Qianlon. Penyamaran Qin Qianlon segera menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Oh, Qin Qianlon dari Aula Naga tersembunyi. Orang itu sedikit terkejut. Aku tidak menyangka, bahwa yang terkenal, salah satu dari tiga pahlawan di dunia langit. Yang mulia penguasa surgawi ternyata, benar-benar mengenal orang sepertiku. Aku, bisa mati tanpa penyesalan. Kata Qin Qianlon lemah sambil menatap ke arah orang di depannya dengan mata setengah terbuka. Mataku bisa melihat segala sesuatu di dunia. Bagaimana kamu bisa lepas dari mataku? Yang mulia dari pengadilan surgawi tersenyum ringan. Namun, karena balai naga tersembunyimu telah melakukan hal seperti itu, jangan salahkan pengadilan surgawi karena tidak kenal ampun. Mereka yang berani memprovokasi pengadilan surgawi akan dibunuh tanpa kecuali. Inilah yang secara pribadi diperintahkan oleh Hakim Ketua kepada kita untuk melakukannya. Mengerjakan. Karena itu, dia mengangkat tangannya dan menoleh ke samping. Perhatikan baik-baik, orang-orangmu sedang sekarat satu per satu. Sebentar lagi, giliranmu. Namun, pengadilan surgawi tidak begitu kejam. Kamu sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk hidup. Itu tergantung pada apakah kamu menghargainya atau tidak. Petik 2. Mata Qin Qianlong masih setengah terbuka. Dia telah mendengar kata-kata yang mulia, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Yang mulia surgawi sedikit mengernyit. Dia memandang Qin Qianlong sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, Jika Anda bersedia mengatakan yang sebenarnya tentang semua orang yang terlibat dalam penyerangan terhadap pengadilan surgawi, saya dapat menjamin bahwa Hakim Ketua akan melepaskan aulah naga tersembunyi Anda. Dia tidak akan menyakitimu sama sekali. Pupil mata Qin Qianlong sedikit melebar ketika mendengar itu. Mungkinkah dia masih hidup? Tentu saja ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Bukankah sangat disayangkan jika seorang kultifator yang telah berkultifasi sampai tingkat ini mati begitu saja? Perjuangan sengit muncul di hati Qin Qianlong. Meskipun Suyun sangat baik padanya, itu tidak cukup baginya untuk mempertaruhkan nyawanya demi dia. Terlebih lagi, dia menyerah pada Suyun hanya karena dia mengandalkan pil pengendali jantung untuk mengendalikannya. Dia tidak punya pilihan selain mematuhinya, meskipun dia telah mengambil inisiatif untuk memberinya penawarnya. Tapi, dia sudah memulai jalan yang tidak bisa kembali lagi. Terlebih lagi, setelah mengikuti Suyun, dia juga telah melihat apa yang telah dilakukan pengadilan langit. Di permukaan, mereka berpura-pura menjadi polisi pengadilan surgawi dan mengaku menjaga kedamaian dunia surgawi. Faktanya, mereka adalah penguasa dunia surgawi, mengendalikannya dan bahkan berusaha mengendalikan banyak sekali dunia. Saat ini, pengadilan surgawi belum sepenuhnya mengendalikan dunia surgawi, namun mereka sudah begitu arogan dan mendominasi. Apa yang akan terjadi jika mereka diizinkan menguasai dunia surgawi? Apakah semua yang dia lakukan benar-benar demi Suyun? Tidak. Qin Qianlong tahu betul bahwa alasan dia mengikuti Suyun bukan untuk dia, tapi untuk dirinya sendiri. Faktanya, makhluk abadi, terlepas dari apakah mereka baik atau jahat, semuanya memiliki tujuan yang jelas. Mereka mengejar Dao Agung dan memperoleh kebenaran. Tidak peduli apakah kebenaran yang mereka kejar terang atau gelap. Yang penting mereka bisa terus bertahan. Namun, banyak orang yang hidup dalam kebingungan. Mereka dipengaruhi oleh lingkungan dunia surgawi, dan perlahan-lahan mereka tersesat. Di masa lalu, Qin Qianlong seperti ini, tetapi sekarang, dia merasa sering terbangun, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Meskipun saya, Qin Qianlong, hanyalah seorang abadi biasa yang ingin mengembangkan Dao Agung. Saya pernah egois dan serakah sebelumnya, tetapi saya memahami bahwa saya bukanlah orang yang putus asa. Sebagai seseorang dari dunia surgawi, itu seharusnya menjadi milik saya. Aku bertugas menjaga kedamaian dunia surgawi. Aku selalu berjalan ke arah ini, dan aku selalu berupaya mencapai tujuan ini, bukan? He he. Kalau begitu, kamu terlalu bodoh. Guru surgawi mengerutkan kening, sedikit ketidaksenangan di matanya. Sekarang kamu menyerang pengadilan surgawi, tempat paling bermartabat dan adil di dunia surgawi, tempat yang mewakili hukum dunia surgawi. Apakah ini, caramu menjaga perdamaian dunia surgawi? Hukum dunia surgawi. Qin Qianlong tersenyum menghina. Dia melirik Qin Qianlong dan banyak orang dari pengadilan surgawi di belakangnya, dan ejekan di sudut mulutnya semakin kuat. Ini hanya belenggu. Sepertinya kamu bukan hanya cuek, tapi kamu juga tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Penguasa langit menggelengkan kepala Qin Qianlong dan berdiri. Melihat Qin Qianlong, yang terbaring di tanah seperti orang mati, guru surgawi dari istana surgawi menggelengkan kepalanya. Dengan membalikkan tangannya, sebuah kualis ukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Baiklah-baiklah. Karena kamu tidak mau memberitahuku, maka jangan salahkan aku. Kamu yang meminta. Penguasa langit dari istana surgawi memandang Qin Qianlong dengan dingin. Dengan sedikit gerakan jarinya, jimat kekuningan muncul di antara jari-jarinya, dan dia dengan cepat menempelkannya di dahi Qin Qianlong. Jiwamu yang berdosa dan bodoh mungkin tidak bisa disembuhkan, tapi itu adalah bahan yang cukup bagus untuk memurnikan pil. Izinkan aku mengambil jiwamu, sehingga kamu bisa memberikan kontribusi terakhirmu pada dunia surgawi dan pengadilan surgawi agung. Dengan itu, penguasa langit dari istana surgawi segera membentuk serangkaian mantra yang terdengar canggung. Dalam sekejap, jimat di dahi Qin Qianlong berkembang dengan cahaya putih. Cahaya putih tidak menyebar ke sekeliling, tetapi menyebar di sepanjang dahi Qin Qianlong seperti jaring laba-laba. Ah! Qin Qianlong melolong menyayat hati. Dimanapun cahaya menyebar, kulitnya perlahan-lahan pecah-pecah, dan dia langsung tidak bisa dikenali. Tetapi, saat penguasa langit dari istana surgawi hendak memurnikan Qin Qianlong hidup-hidup, bibirnya yang menggeliat tiba-tiba berhenti. Mantranya berhenti tiba-tiba, dan jimatnya juga berhenti. Pada saat ini, fitur wajah Qin Qianlong telah berubah, dan dia tampak mengerikan. Dia sepertinya kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Bahkan mungkin jiwanya telah lumpuh. Namun, penguasa langit dari istana surgawi tidak memperhatikannya, dan mengalihkan pandangannya ke belakang. Terjadi keributan di pasukan langit di belakangnya. Sejumlah besar orang dari dunia langit berjatuhan dari langit, dan gelombang aura iblis yang mengerikan berhembus dari cakrawala. Dia melihat ke arah kerumunan, dan melalui celah di antara kerumunan, dia melihat sepasang mata berwarna merah darah dan galak. Niat membunuh yang meningkat dan kebencian yang sedingin es muncul dari mata itu. Oh! Bibir penguasa langit dari istana surgawi membentuk senyuman tipis, menarik. Tampaknya keberadaan yang luar biasa telah datang. Kamu benar. Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Penguasa langit dari dunia langit memandang ke samping, dan melihat bahwa orang yang awalnya berada di cakrawala telah mendarat di sampingnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menempelkannya ke bahu guru surgawi. Kekuatan suci yang melonjak sepertinya ingin melahap segalanya, dan dengan liar menyerap aura guru surgawi. Penyerapan kekuatan ilahi. Menarik. Ini sangat menarik, tapi bukankah menurutmu tidak ada gunanya menyerap kekuatan abadiku seperti itu? Biarkan saya mencampurkan rasanya untuk Anda. Penguasa langit dari istana langit berkata sambil dengan tenang mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah jimat. Jimat itu berwarna hijau tua, dan setelah dia mengguncangnya dua kali, jimat itu berubah menjadi pecahan dan menghilang, mengalir ke dalam aura di sekelilingnya. Dalam sekejap, kekuatan abadi yang tidak berwarna dan tidak berasa segera berubah menjadi warna hijau tua. Suyun mengerutkan kening, setelah menyerap sedikit, dia menyadari bahwa ki sebenarnya dicampur dengan racun, dan saat memasuki vena ki abadi, vena abadi mulai menjadi gelisah, dengan perasaan berkedut, itu sangat tidak nyaman, jadi dia segera berhenti. Namun, dia tidak punya waktu untuk ngobrol dengan pria ini. Dia menghentikan serangan Imperial Battle Robe dan menebas penguasa langit dengan pedang bulan ganda yang tajam. Namun, penguasa langit masih tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia berdiri di depan Suyun, tidak menghindar atau menyerang, seolah-olah dia mengabaikan serangan Suyun. Suyun mengerutkan kening lagi, tapi kali ini, dia melihat cakar raksasa turun dari langit, langsung menamparkan tubuhnya. Itu adalah binatang suci, unikon api penjara.